selamat menikmati Ustadz Kainama bersama dengan saudara baru kita insya Allah yang hari ini akan berikrar syahadat mengucap dua kalimat syahadat karena itu sahabat muslim yuk langsung kita dengarkan siapakah saudara baru kita yang akan mengucap dua kalimat syahadat langsung kita serahkan kepada Ustadz Kainama Tepat dan Tepat Nah, baik Soekran Kasih Ram Dasallahu Khairan Para Tuhan Guruku di Radio MSK dan tentu saja juga di Pembinaan dan Mu'alaf Masih Tanggung Sunda Kelapa Ustadzah Fatima Ustadzah Ita, Ustadzah Hafifah dan semuanya Ustadz Anwar, Sujana dan Ustadz Agustin dan semua Para Tuhan Guruku Para Mualimku Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lahulmulku wa lahulhamdu yuhi wa yumitu wa huwa ala kuli syahid kadir Dengan segala suka cita hari ini saya Ustadzah bersama dengan seorang saudara kita namanya Kristifan Putra kita ngobrol barusan kurang lebih setengah jam kurang lebih 30 sampai 35 menitan begitu kurang dari satu jam dan kita bercerita tentang Jesus sama sekali di dalamnya tidak ada ayat suci Al-Quran atau kutipan hadits dan sebagainya tadi kita murni bercerita tentang who is Jesus Christ is siapakah Jesus yang sesungguhnya dan tadi kita ngobrol apa sebetulnya yang disampaikan oleh Jesus ketika beliau ada di bumi ini dan apa pesannya buat semua orang yang mendengarkan beliau sekali lagi itu saja yang disampaikan ya Ifat benar benar apakah tadi kita membahas ayat suci Al-Quran tidak apakah kita tadi membahas tentang hadits tidak apakah kita membahas sejarah Rasulullah Muhammad s.a.w. tidak apakah kita membahas tentang sejarah Islam tidak apa yang kita bahas Isi Al-Kitab dan ketika membahas ini sama sekali tidak terbersih dari saya kainama untuk seperti membrainwash atau mencuci otak Ivan untuk mengucapkan dua kalimat syarat tidak saya hanya menyampaikan ke Ivan apa yang terjadi kepada diri saya kainama ketika saya sungguh-sungguh mencintai Yesus maka tidak ada cara lain untuk membuktikannya there is no other way to prove that you are a person that in love deeply in love with Jesus Christ unless you become Muslim selain kamu tidak menjadi seorang Muslim dan hari ini juga Ivan mengambil keputusan untuk mengucapkan dua kalimat suci syahadat sebagai bukti Ivan telah mengerti untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh mencintai bukan cuman Jesus tapi setiap nabi putusan Allah dan untuk mencintai Allah yang adalah pencipta satu-satunya dan adalah Tuhan satu-satunya yang lehat disembah tidak ada jalan lain selain mengucapkan dua kalimat syahadat dan Ivan mengambil keputusan silahkan sampaikan satu-dua patah kata Ivan dan sebelum Ivan menyampaikan satu-dua kata saya ingin tanya dulu kepada saudaraku yang baru nih adikku nih Kristi Van Putra ini keputusan ini ada yang menekan kamu tidak ustad kek paksa tidak atau calon orang tuamu ini paksa tidak baik ada iming-iming ada ada maksudnya ada iming-iming kalau Ivan mengucapkan dua kalimat syahadat Ivan dapat jabatan tidak uang tidak menjadi popular tidak tidak silahkan sampaikan apa yang kau rasakan untuk memberikan kekuatan Ivan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan ustad K di hadapan orang tuamu di hadapan para ustad dan ustazah di radio MASK silahkan jujur dari dalam hati saya sebenarnya cuma untuk ingin memuluk Islam karena setelah mendengar penjelasan dari Kainama ternyata dari Alkitab sudah dikatakan aturan-aturan dalam melakukan keagamaan itu dari Allah itu seperti apa ternyata selama ini yang saya kira itu mungkin bahasa kurang benar ada beberapa penyimpangan yang dilakukan saya ingin memuluk Islam karena ingin melakukan sesuai dengan ajaran kita dengan aturan yang ada dengan yang sesuai dari Allah katakan amin jadi rido dan ikhlas untuk dituntun mengucapkan dua kalimat syahadat oleh Ustaz K oleh Kainama ini tidak ada paksaan tidak ada iming-iming semuanya berdasarkan dari hati baik pegang tangan Ustaz K ikuti kata-kata saya dan tidak usah terlalu cepat yang penting jelas terdengar syahadat artinya bearing witness atau melahirkan persaksian hari ini Ivan sedang bersaksi bukan hanya di hadapan para Ustazah dan Ustaz di sini dan jamaah yang mendengarkan radio MSK tetapi lebih daripada itu Ivan sedang bersaksi kepada Tuhan pencipta Ivan yang namanya tadi kita sudah kenal Allah dan kepada semua Nabi utusan Allah Ivan bersaksi hari ini bahwa Ivan kembali ke pangkuan cinta dan kasih sayang serta rahmat berkah dan perawatan dari pencipta Ivan yang namanya Allah ya jadi bukan bukan pindah agama ya Ivan bukan tapi kembali kepada kebenaran cintanya Allah begitu ya baik ikuti kata-kata kainama Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ash-Hadu 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 Amla Amna Ilaha Ilaha Ilallah Illallah Wa Ash-Hadu Wa Ash-Hadu Ana Muhammadan Rasulullah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ash-Hadu 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 An-La Ilaha Ilallah Wa Ash-Hadu Wa Ash-Hadu Anak Anak Muhammadan Rasulullah Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Tiada Tuhan yang layak disembah Hanya Allah Dan aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Bahwa sesungguh Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Saudaraku Kristifan Putra Aku mau tanya Kayaknya Nama ini mau tanya Kepada saudaraku Kristifan Putra Dan aku mau Ivan jawab aku Dari lubuk hati Ivan yang paling dalam Hari ini Setelah mengucapkan Dua kali masih ada Agama Ivan apa Takbir Allah Takbir Allah Takbir Allah Al-Fatiha Bismillah Alhamdulillah 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 Yang su'ul khatibah Rabbana takabal minainaka Antasami'ul alim Wajub alainainaka altatawaburuhin Rabbana adina Pitunnya hasanah Wafin akhirati hasanah tawakina zabanar Wasallallahu ala sayyidina muhammad Wala'lil sabi'u wasallim Bifadli subhanallah Rabbil izafi'a mayasifun Wassalamun ala ala musallim Walhamdulillah Barakallah Syukran kasih ram Demikianlah ustazah Dan seluruh jamaah pendengar Radio MSK Dan para ustazah dan ustazah yang ada di Studio MSK hari ini Bersama Ivan dan keluarga Bersama calon orang tua Ivan juga Kita telah bersama-sama Mendengarkan dan menjadi saksi Untuk Berkah Pengucapan dua kelima syahadat Yang hanya menjadi hidayah dari Allah saja Bukan karena seseorang Dan bukan karena sesuatu Tapi semuanya karena keberkatan Allah InsyaAllah kepada setiap orang Yang mengikuti acara ini Mendapatkan berkah yang berlimpah Rahmah Serta keselamatan dan kesehatan Perlindungan Serta jalan keluar yang terbaik Dari Allah subhanahu wa ta'ala saja Barakallah hufikum Bilahi tafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim Sudah sama-sama kita dengarkan Dan kita menjadi saksi Atas Muallafnya Saudara baru kita Kristi Fan Putra Kita sama-sama berdoa Allahummaqtuli Warhamni Wahdini Wa'afini Warzukni Ya Allah ampunilah dosaku Kasihanilah aku Berikanlah petunjuk untukku Afiatkan aku Dan berikan anugerahku Amin ya Allah Amin Fitri Azienfami Terima kasih Sudah berpartisipasi Sudah menyaksikan Dan sudah mendoakan Saudara baru kita Di kabar mu'alak hari ini Persembahan Radio MSK 15.30 AM Dengar dan amalkan Sampai jumpa